Cuaca buruk melanda belitung sejak beberapa hari belakangan ini, kini mulai berdampak kepada aktivitas masyarakat. Salah satu di antaranya membuat tempat wisata pantai Tanjung Pendam, Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Jumat 23 Desember 2022 mulai dibanjiri air laut. Menurut pantauan tim Belitung Televisi Berita, kondisi ini sudah terjadi sejak subuh menjelang Senin pagi. Lokasi yang tergenang banjir tepatnya di daerah Poskamlah, hingga pesisir pantai, dan terlihat warung-warung pedagang sekitar area pantai tersebut juga tergenang banjir. Selain itu di wilayah utara Belitung, kawasan sepanjang pantai Mabai, Tanjung Tinggi juga kondisi cuacanya tidak jauh berbeda dengan wilayah pantai Tanjung Pendam. Air laut pasang dan hujan lebat melanda kawasan ini. Dianjurkan bagi warga Belitung yang akan beraktifitas atau bepergian jauh, agar selalu membawa perlengkapan hujan lengkap, memeriksa kendaraan dalam kondisi prima. Dari Tanjung Pandan dan kawasan Tanjung Tinggi, Redaksi Belitung Televisi Berita melaporkan. Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Terima kasih telah menonton! Terima kasih.